Halo Sohid Kastura, kembali bersama kami negara dalam sejarah bangsa Indonesia. Bagaimana kabar Anda para penikmat sejarah? Tentunya kami hadir kembali dalam mengobati kerinduan kalian yang haus akan sejarah. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk sedikit membahas era Orba, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Orde Baru. Mari langsung saja kita menuju pembahasan pokok utama, sebelumnya kami mohonkan Anda untuk mengklik tombol subscribe dan terapkan komentar Anda dalam kolom komentar, baik itu saran ataupun kritik, karena kami tidak anti-kritik. Dan itu sangat berguna untuk membantu channel ini berkembang, terima kasih. Orde Baru, seringkali disingkat Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1960. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Orde Baru lahir dari diterbitkannya surat perintah 11 Maret Super Semar pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelahiran Super Semar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Saat itu, sidang kabinet Wikora yang disempurnakan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung. Di tengah-tengah acara, Aju dan Presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri, Waperdam, 2 dokter Yohanes Leimena dan berangkat menuju istana Bogor, didampingi oleh Waperdam i Dr. Subanrio, dan Waperdam 3 Hairul Saleh, Leimena sendiri menyusul Presiden segera setelah sidang berakhir. Di tempat lain, 3 orang perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pangkop Kamtip untuk meminta izin menghadap Presiden. Segera setelah mendapat izin, pada hari yang sama 3 perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan kondisi di Ibu Kota Jakarta meyakinkan Presiden Soekarno bahwa ABRI, khususnya AD, dalam kondisi siap siaga. Namun, mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini. Menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Perumusan surat perintah ini sendiri dibantu oleh 3 perwira tinggi ABRI, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Mahmud, dan Brigadir Jenderal Sabur, Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrabi Rawa. Surat perintah inilah yang kemudian dikenal sebagai surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 atau Super Semar. Banyak juga proyeksi di era Orde Baru, termasuk salah satunya adalah Repelita. Repelita adalah singkatan dari, Rencana Pembangunan 5 Tahun, yang cukup sukses di era Orde Baru, dan bisa kita nikmati hingga sekarang, termasuk pembangunan Jalan Tol Jagorawi, Cikampek, dan penghubung Tol Area Jawa, yang dimana kesemuanya itu proyeksi dari program Repelita, yang dicetuskan oleh Bapak Pembangunan Republik Indonesia yaitu Suharto, begitu pun program KB, atau yang dikenal dengan Keluarga Berencana. Program tersebut sukses menekan angka kelahiran di Indonesia, namun tidak terlalu signifikan, sehingga tercapainya stabilitas keamanan negara, dan tumbuhnya perekonomian negara saat itu. Namun kekuasaan tersebut harus jatuh porak-poranda, seiring terjadinya krisis moneter dunia pada tahun 1998, demikianlah sekelumit pembahasan tentang jayanya pemerintahan era Orde Baru. Jangan lupa dukung channel kami agar terus berkembang lebih baik lagi, dan tentunya banyak menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Salam Jaslura. Jaman Pak Harto dan jaman Pak Jokowi enak mana, Pak? Oh, enak Pak Harto, Pak. Bahwa selama Pak Harto udah lenser, kita nggak pernah milih presiden, mendingan tidur, kagak jelas, seperti ini sekarang. Kok gitu? Iya, udah males. Pada korupsi semua. Pada korupsi semua. Terima kasih.